udah nih mulai halo halo selamat malam selamat malam selamat hari Selasa Selasa malam waktunya ngobrolin web ini sebagai pengingat ya mungkin ada teman-teman yang baru kalau yang lama pasti udah tahu ini adalah acara apa ini ngobrolin web itu ada yang bisa menjelaskan mungkin kita sudah tentang teknologi web udah 19 episode ngobrolin web gak habis-habis karena ternyata skop cakupan teknologi web itu besar sekali ya betul-betul gak habis-habis gak habis-habis dan masih banyak juga apa bahasan-bahasan yang belum kita keluarkan dan banyak juga topik-topik yang sudah di itu ya diberikan oleh teman-teman di rumah dan belum kita belum sempat kita bahas jadi tenang aja kita masih banyak banyak persenjataan di rumah untuk kita bahas satu persatu tapi juga kalau misalkan teman-teman kepikiran ada ide menarik topik apa bisa langsung ke bisa dikirim ke situ ngobrolin web bisa juga kalau mau lihat topik-topik sebelumnya lihat aja video-video kita yang sebelumnya itu kita bahasnya sudah banyak sekali mulai dari apa tuh font CSS island architecture image apa lagi service worker service worker sampai lupa ya bisa komen juga di videonya atau di yang tadi bit.ly slash ngobrolin web oke seperti biasa masih ditemani oleh kita bertiga ada Eka ada Ivan dan ada saya Riza dan malam hari ini sayangnya malam hari ini kita gak live ya jadi kita rekam karena karena Eka gak bisa hari Selasa karena satu dan lain tapi kita komit kita harus tetap tetap rilis tetap rilis walaupun gak live ya walaupun gak live kita akan rilis episode ini di Selasa Malam juga jam 8 waktu Indonesia Barat jadi kita pantengin juga nanti komen-komennya pasti kita akan baca jadi teman-teman bisa komen dan mudah-mudahan kita bisa diskusikan pada saat nanti live di beberapa episode oke kita langsung aja mulai malam hari ini kita akan membahas apa nih kayaknya seru ya nah ini salah satu request juga yang paling awal dari episode-episode awal nih di slide 2-nya tuh udah ada request topik ini cuma karena maksudnya skopnya agak luas ya macam-macam kita rangpun jadi satu istilah yaitu rendering method atau methodnya rendering diterjemahin doang gitu rendering itu maksudnya apa ya gak tau ya apa render cara untuk menampilkan menampilkan di layar gak harus di layar ya rendering tuh bisa server site juga kan nah itu nanti kita lihat oke nah sebenarnya yang bisa ada di situ ini artinya proses proses menghasilkan citra dari sebuah model wah citra kalau citra kan image kan ya kan render itu bahasa dari itu artis tektur jadi kalau misalnya sudah dibikin desainnya terus dirender jadi bentuk rumahnya gitu loh jadi kayaknya diambil dari istilah itu ya ya kalau kita pakai rendering aja ya menampilkan isi halaman web nah sebenarnya topik yang disajikan sama salah satu penonton sama teman-teman adalah sebenarnya dia mempertanyakan menanyakan tentang klien site rendering server site rendering hydration dan lain-lain site rendering mungkin teman-teman juga sering bingung karena singkatan itu banyak banget ya ada SSR SSG CSR ISR ISR banyak ya dan dulu banget nih salah satu apa salah satu hal yang paling nyebelin dulu pas pertama kali belajar web dev itu kan yang ngetrend lagi SSR versus SSG nah asumsikan sama-sama depannya SS tuh kirain sama singkatannya taunya SSR dan SSG itu singkatan SS-nya mengacu ke hal yang sepenuhnya berbeda itu nyebelin banget sih ada satu lagi SSG itu apa sambal SS spesial sambal ya ada juga di luar tata nah SSG itu static site generation sementara SSR itu server site rendering yang gak dihubungannya kebetulan aja depannya sama-sama SS nah jangan jangan sampai terjebak di apa cuma ngafalin atau stuck di singkatan-singkatan itu cuma kita sekarang nih pengen lihat dari awal sejarahnya rendering di web itu gimana sih sampai bisa jadi ada banyak banget gitu yang kadang definisinya dan bahkan penggunaannya overlap ya bertumpuk-tumpuk bisa bisa berubah-ubah bisa pakai beberapa cara sekaligus mulainya dari Panane sekarang oke kita bahas tentang perjalanan web dulu aja kali ya jadi kan di awal itu seperti yang teman-teman tahu atau mungkin ada yang belum tahu HTML CSS dan JavaScript pada dasarnya di awalnya itu adalah dokumen statis gitu ya isinya HTML ada outannya atau link atau anchor gitu kan di klik ke dokumen kedua dokumen kedua di link ke dokumen ketiga dan seterusnya dan seterusnya itu statis semuanya gak ada sesuatu yang berubah misalkan artikel dan lain-lain itu manual semuanya diketik ya diketik artikel 1 artikel 2 artikel 3 dan seterusnya terus kemudian berkembang aplikasi web berkembang belum aplikasi web dulu sebutannya web page atau website halaman web halaman web dokumen ya jadi titik beratnya pada dokumen yang saling terhubung satu sama lain nah itu yang tadi dibilang link ngeklik satu link bisa pindah ke dokumen lain atau halaman lain jadi dulu 30 tahun lalu ternyata belum ada teknologi yang seperti itu yang terbuka buat masyarakat luas kayak cuma dulu ya jaringan aja misalnya jaringan di kampus atau institusi cuma belum ada jaringan seperti itu untuk masyarakat luas nah jadi presentasinya dokumen terus ya image kalau pun ngeklik image ya image nya dulu belum ada di dalam halaman ya kayak cuma buka file jadi file dokumen atau file image nah jadi bisa dibilang sudah ada itu juga kan standarisasi yang mereka buat itu kan makanya disebut markup language nya itu kan ya jadi dari kodenya itu disebut markup ya markup itu makanya HTML hypertext markup language ya temannya yang lain ya ada juga XML ada juga apalagi itu yang lain dan markup markup language lainnya ya banyak kebetulan yang terkenal itu yang HTML yang hypertext nya itu betul ya ditandai dengan ada tag pembuka dan tag penutup biasanya ya walaupun ada beberapa yang self closing kan kayak image misalkan gak perlu ditutup ya jadi kombinasinya lah nah dari sana ternyata dokumen-dokumen ini dikumpulin udah cukup banyak file text nya lama-lama numpuk banyak dan sulit di manage kalau misalnya kita satu website ada 20 halaman misalnya ada yang diganti sedikit bayangin footer nya misalnya 20 harus diubah semua satu bersatu jadi apa bisa dibilang awalnya sejarahnya kan dulu sepenuhnya static file status biasa nah ini bentuknya kayak gini nih kayak gini doang nih halaman web pertama oh ini halaman web pertama nih sampai sekarang masih bisa dibuka kerennya iya isinya adalah masih bisa dibuka dan berfungsi iya kita bisa lihat isinya ya benar-benar statis dan masih menggunakan ini apa huruf besar semua kayak orang marah-marah itu HTML 3 ya terakhir pakai capital kalau gak salah iya ini bisa di klik menuju ke halaman sebelumnya eh halaman ini halaman berikutnya atau dokumen dokumennya kita mau there is no talk to the world wide web tapi kita gak bisa gak ada itu gak ada navigasinya mau balik gimana kita pakai back button ya ini masih sederhana sekali gitu kan kalau misalkan nanti katakanlah kita mau update nih mau tambahin about us misalkan ya kita harus ketik manual ya di text editor gitu ya itu adalah pertama kali HTML dan mungkin CSS setelah ini ya jadi untuk stylingnya itu diciptakan dan orang bisa langsung mengakses secara statik seperti ini jadi nama file dan nama extensinya yaitu HTML ya sama kayak file image yang misalnya kita punya sekarang di file system atau file blablabla.txt blablabla.html ya beneran yang disimpan di server adalah file statusnya karena lama-lama pusing akhirnya dibuat teknologi server side biasanya biasanya kan di index dulu kan wah si ini punya artikel ini si itu punya artikel itu nah muncul layanan-layanan seperti kalau dulu Yahoo itu dia indexing si halaman web yang tersedia secara publik gitu kan nah orang capek itu lama-lama lihat index itu kan kayak lihat buku telepon kan harus kita cari A sampai Z gitu kan ya lo pages kayak kita LS di apa Unix ya maksudnya dulu masih mindsetnya tuh masih kayak file system banget ya karena sejarahnya emang statis iya setelah itu baru muncul mesin pencari jadi orang gak perlu cari dari A sampai Z indexing kayak gitu jadi mesin pencari nah setelah itu baru berkembang lagi kebutuhan apa kebutuhan dokumen atau aplikasi bukan aplikasi masih halaman web ini itu butuh lebih dinamis iya butuh misalkan saya punya dua artikel awalnya terus saya menulis artikel ketiga masa saya harus tulis manual tambahin di navigasi tambahin di halaman yang ini header footer layout header footer dan lain-lain gitu kan capek akhirnya kita minta tolong komputer buat rendering on the fly tapi dulu cuma bisa di server site server site jadi di server dia akan men-generate setiap ada permintaan saya minta halaman index dong index.html dia akan mengambil halaman index terus dia akan men-generate hal-hal yang dinamis misalkan artikelnya yang dua yang tadinya dua kita akses besoknya menjadi tiga dan seterusnya pakai semacam parsial ya namanya betul namanya server site scripting yang paling pertama itu server site scripting itu pakainya PO PO EGI common gateway interface nggak nyamanin nggak ngalamin juga sih cuma tahu aja Pearl Pearl masih ada tutorialnya dong masih Pearl itu masih ada ya masih sampai sekarang nih masih banyak ya biasanya juga biasanya juga si server site rendering ini itu dikombinasikan dengan database jadi kontennya atau isinya artikelnya itu disimpan ke database dan kemudian setiap ada request ke sebuah halaman maka dia akan query ke database diambil artikelnya digabungin halaman yang dibuat gitu ya dalam tanda kutip di render baru dikirimkan ke klien gitu jadi isi text HTML text yang tadi kita lihat itu dibikin programmatically on the fly oleh si program ada for loopnya ada macam-macam ada kondisi kalau ini dia warnanya merah kalau itu warnanya hijau dan lain-lain ya termasuk juga sudah mulai muncul javascript walaupun penggunaannya hanya untuk hal-hal sederhana masih baru client site ya lagi ya nampilin informasi alert form validation dan lain-lain baru sampai disitu gitu nah karena dulu juga masih belum standar juga kan javascript ya masih browser javascript di netscape belum tentu sama dengan javascript di internet explorer pernah bahas tentang browser juga sebelumnya dulu pernah di episode berapa tahun deh nah di di fase ini salah satu yang populer walaupun masih populer juga sampai sekarang adalah PHP ada yang tahu kepanjangan PHP personal homepage awalnya sih personal homepage awalnya 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 PHP itu adalah sekarang sekarang pre-hypertext processor raja maksa sih cuma ya udahlah ini kalau di website officialnya bahkan PHP yang di depan sudah dihilangin cuma PHP titik 2 hypertext pre-processor pre-processor itu kan kalau yang open source itu kan banyak yang apa ya istilahnya rekursif bukan ya jadi kayak KDE K desktop environment K nya ya tetap K aja gak ada apa-apa gitu modelnya kayak gitu ya intinya adalah selain Paul yang mungkin kurang populer karena memang agak secara developer experience kurang-kurang ini ya kurang agak susah ya kita develop disana dan bahkan juga rumit ya Paul itu dibuat oleh saya lupa namanya yang buat namun landing curve nya tinggi landing curve nya tinggi iya akhirnya sama siapa ya si om siapa yang bikin PHP kok gue lupa sih tiba-tiba oh om Rasmus Lertnov masih aktif loh sampai sekarang ya nah kalau teman-teman penasaran Pearl itu kayak gimana kalau mau icip-icip tau regex gak nah itu salah satunya hasil dari Pearl itu memang sangat powerful digunakan untuk string atau text manipulation jadi memang apa namanya spesialisasinya disana jadi untuk yang bisa nge-code call itu dia sangat low level ya dia low level bukan sangat dia low level jadi semuanya harus seba kayak stepnya banyak untuk melakukan melakukan sebuah fungsi makanya muncullah yang lebih high level contohnya PHP yang menyerupai cara codingnya si si plus plus gitu iya udah satu satu family ya iya pakai kurung-kurawal kurung bulat function kurung bulat ada parameter dan lain-lain nah PHP ini berjalan di atas web server ya kan antara kalau dulu terkenalnya Apache kalau sekarang engine X sekarang kayaknya standar ya di Indonesia tuh banyak Apache PHP itu bukan programming language scripting language scripting language jadi dia harus interpreter dia itu interpreter jadi instruksi yang kita tulis dengan PHP akan harus ditransform dulu layer selanjutnya makanya ada namanya PHP handler ya modul ya modul ya ya ada yang merubah dari scriptingnya si PHP interpreternya PHP ke bahasa mesin jadi apa istilahnya itu compiler yang lebih low levelnya apa interpreter ya intinya si PHP tidak bisa dijalankan maksudnya tidak bisa menjadi web server sendiri harus butuh antara Apache atau engine X yang ada modul PHP nya jadi dia bisa mengerti scripting PHP nya kira-kira seperti itu PHP tidak bisa berdiri sendiri harus dibungkus sama executable nya tapi sekarang sudah bisa kan tidak juga PHP kita tidak perlu pakai kalau dulu pakai SAM PHP ada PHP CLI tetapi kan yang butuh executable nya untuk menjalankan si PHP language nya beda itu untuk development nya kita install PHP juga di mesin kita yang bedanya dengan C++ Go atau segala macam sekali di-comply sudah jadi executable mau dipindahin ke mesin mana selama aseturnya sama bisa dijalankan itu bedanya ya makanya dulu mungkin sekarang sudah enggak ya makanya dulu kalau kita mau pakai PHP kita harus punya web server nya harus install Apache harus install engine X ya walaupun dibundling akhirnya kan ada SAM ada MAM XAMPP MAMPP iya terus juga itu kan PHP dengan metal ya dengan besi dengan mesin terus sementara PHP dengan user dengan browser ini kan berarti pelan-pelan mulai ada templating language yang kayak semacam view templating language kayak handlebar dan teman-temannya itu siapa yang paling duluan ya handlebar dulu itu kalau di PHP itu yang masih ingat Smarty dulu ada namanya Smarty Templating Language itu cukup terkenal ada yang sebelum Smarty sebelum ya ada yang lebih Smarty itu belum pernah dengar Smarty Smarty Templating Language Nah biasanya si PHP juga itu dikombinasiin paling apa pasangan yang paling ininya adalah database-nya MySQL MySQL sebutannya LAMP dulu ya LAMP C MySQL PHP karena yang kayak XAMPP itu dan lain-lain udah ada MySQL juga jadi sekali install udah ada Apache ada PHP ada MySQL jadi orang ya sudah no-brainer gitu gak perlu install macem-macem gitu kan itu awalnya si apa server-side rendering atau dynamic web itu muncul kita lihat peternya dari HTML dokumen aja dari full static file terus jadi server-side rendering tapi dulu belum istilahnya dulu belum gitu ya belum pakai SSR belum dulu istilahnya biasanya web aja web server server sama ya di eksekusinya di klien ya dynamic dan itu disebutnya server-side rendering jadi sekarang kan sebutannya server-side rendering itu sekarang kan betul HTML-nya jadi koneksi ke database segala macam itu oleh server-side scripting mau itu PHP mau itu Ruby mau itu apapun itu HTML-nya sudah diselesaikan baru dikirimkan ke browser terus penuhnya dikirim ke browser jadi browser user gak tahu sebetulnya gak tahu apakah itu dikirim dari file static file HTML statis kayak di awal tuh atau di generate oleh suatu teknologi server-side scripting kan sama aja pokoknya udah jadi text aja pas dikirim ke browser lalu diterjemahkan jadi di render jadi download oleh si browser ya ya selain PHP di masa ini yang cukup terkenal apa ya apa ya PHP sih yang paling ini Ruby Ruby on Rails itu masuk juga ke server web server server-side rendering Ruby on Rails framework-nya on Rails terus ada Python, Django ada apa lagi ya ada Java juga ada Visual Basic juga Visual Visual VB6 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 itu bisa buat ngerendor web juga oh baru tahu bisa oh oke tapi pakai IIS oh yes oh iya itu web server-nya di Windows ya iya sebagai pengganti alternatif dari AC Java harus pakai Tomcat dengan Java harus pakai Tomcat benar benar dan ada banyak yang lain ya tentunya banyak ya bahkan Pearl juga masih ada sampai sekarang jadi yang cukup terkenal itu PHP yang paling merajai terutama karena kemudahannya kemudian ada terus muncul setelah PHP itu muncul Ruby on Rails muncul Python Django dan sejenis lainnya yang sederhananya cara kerjanya request dan response jadi si kliennya melakukan request melalui web browser kemudian di respon oleh server dengan query database base-nya dinamis dirender di server dikirimin file HTML-nya ke klien kembali itu cara kerja sederhananya jadi sebenarnya kelihatannya sih kalau dilihat makin high level kayak yang Django Ruby on Rails Laravel itu kayaknya setara dengan atau pola yang sama dengan meta framework-nya zaman sekarang ya kayak Next.js atau SvelteKit jadi kan sebetulnya Django itu pakai Python Laravel itu pakai PHP cuma dikasih berbagai kemudahan kayak misalnya routing udah ada ya udah ada polanya lah tinggal isi routing terus kayak pola-pola kontrolernya gimana sampai ke view-nya gimana itu kayak memudahkan aja Trendnya sebenarnya berputar nanti kita omongin lagi kan jadi ini dari dari statik dinamis server kemudian orang merasa mulai merasa lambat ya kok terus ribet kali ya infrastrukturnya kan mesti mesti pasang tapi ya sudah mulai merasa ada kebutuhan untuk real time terutama bukan masalah cepat atau lambatnya ya kalau server mungkin bisa di optimas dan lain-lain tapi kebutuhan real time-nya ini yang membuat orang akhirnya berpikir wah kenapa nggak direndernya di sisi klien kalau sebelumnya kan direndernya semuanya HTML-nya dikirimin semuanya HTML, CSS, JavaScript yang di dikompilasi atau di apa di 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 generate di sisi ya di generate di sisi server hasil akhirnya dikirimkan ke klien nah terus ada yang mikir yaudah karena si klien ini sudah cukup apa ya sudah cukup powerful browser makin canggih browser makin canggih suruh browser aja yang urus itu siapa ya yang pertama kali punya ide kayak gitu yang untuk ukuran dulu kan itu kayak Eden banget kan yang breakthrough ya 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 dulu-dulu tuh nggak tau ya siapa yang memulai tapi dulu sempat awal-awal itu kalau nggak salah salah satu yang cukup populer jadi bahan omongan adalah Gmail kalau sebelum Gmail kan orang ngecek email itu kan refresh kan F5 gitu kan ada email baru cuma dulu ada email baru nggak ya gitu kan harus request dulu ke server kan begitu Gmail itu mereka kalau nggak salah pakai Java ada framework internalnya si Google ada tuh JW bukan JWT bukan Java apa gitu ya pokoknya semacam upload ya berarti ya kurang lebih kayak gitu nah dari situ ya berkembang lagi wah ini apa jadi yang dikirimkan bukan halaman web lagi melainkan data datanya dalam bentuk XML atau JSON jadi yang dikirimkan datanya aja saya minta data email dong yaudah dikirimin JSON-nya dirender di sisi klien ketika datanya udah didapat ada ada subject ada title ada body akhirnya si browser lah yang mendapatkan tanggung jawab javascript engine di dalam browser yang apa yang render mengolah itu meng-convert jadi string apa jadi HTML kan sebetulnya jadi HTML yang bisa dibaca oleh kita gitu aku baru ingat namanya GWT Google Web Toolkit Google Web Toolkit masih ada sih sampai sekarang Google Web Toolkit itu cikal bakalnya tapi gak tau ya itu beneran dia yang awal tapi itu yang cukup terkenal pada saat itu yang membuat orang-orang wah kayaknya menarik nih bisa kita explore nih client site rendering tapi sebelumnya sebelumnya Java itu punya Uplet oh iya Uplet bahkan sebelum itu Flash ya Uplet terus si si EA itu punya sendiri tuh yang yang ActiveX Silverlight sebelum Silverlight oh sebelum ya sebelum ActiveX jadi ActiveX masih ada tuh jadi bisa di install ActiveX nya itu yang jadi selesai kena kena hack kena vulnerability kena virus ya ya jadi bisa install ActiveX dan membuat si webnya itu menjadi lebih dinamis di lokal di client lebih interaktif betul ya habis itu ada juga makromedia yang sekarang diambil Adobe kan makromedia Flash kan lebih interaktif lagi tetapi di browser iya di browser kita bisa bikin game tapi sebelum itu harus loading dulu kan loading gitu dulu semua halaman web itu Flash semua gitu kan ada loadingnya ada loadingnya loading screen dan lain-lain dia download dulu si SWF nya ini kan engine untuk renderingnya terus tapi dia isolated dia gak bisa berinteraksi sama download di browser kan betul cuma kayak di sandbox ke tempatnya dia sendiri nah tapi yang menariknya di Flash ini dia punya bahasa scripting sendiri namanya aktif script yang menjadi cikal bakal javascript ekmascript versi 3 kalau gak salah yang modern sekarang itu salah satunya sintes-sintesnya mirip sekali itu masih satu masih satu turunan nah dari interaktifitas itu akhirnya javascript baru mulai naik kalau sebelumnya javascript itu hanya kayak pembantu aja iya hanya sebagai pembantu aja dia cuma buat validasi form oh emailnya formatnya salah oh ini bukan number dan lain-lain gitu kan atau show alert welcome to my website alert apa play dulu kan gak ada format apa namanya audio jadi pakainya midi cuma instrument doang gitu kan lama-kelamaan akhirnya si javascript nih naik nih mungkin dia melihat wah si Flash ini lumayan seru ya bisa bikin interaktif gimana kalau javascript kita bikin interaktif akhirnya jadilah javascript seperti sekarang gitu yang muncul lah bisa bisa buat bikin request dulu masih XHR ya request ngerender sesuai hasil request betul karena ya itu tadi si browser juga udah lumayan kuat kan udah powerful si apa device-device-nya juga udah lumayan powerful gitu kan udah mampu melakukan internet jadi internet cepat jadi akhirnya jadilah ini yang disebut sebagai client-side rendering jadi yang di nah cuma kan sebetulnya di di awal terutama di awal CSR itu kan gak gak mutually exclusive sama teknologi yang sebelumnya kita bahas kan server-side yang pakai PHP atau apa Rails atau Django atau apalah dan lain-lain WordPress apapun itu kan sebetulnya di awal kebanyakan masih dirender dari server-side tapi buat interaktifitas selanjutnya baru pakai yang client-side kan banyak misalnya masih banyak pola yang kayak gitu kan jadi halamannya tetap dirender oleh misalnya Laravel cuma buat front-end-nya pakai jQuery biasanya jadi sebetulnya itu udah mulai kombinasi bukan learning client-side rendering status juga bukan ya terus lanjut lagi client-side sebentar sebentar di apa di ketika di fase ini si yang terkenal itu ya pasti jQuery kan jQuery apalagi ya ada dojo kalau gak salah ada extjs kan yang lain-lain ada banyak lah ya yang paling terkenal jQuery nah setelah itu orang berpikir ini di client udah makin kompleks kan semua di handle di sisi client terus akhirnya mulailah muncul framework-framework yang mengadaptasi cara web bekerja di sisi server dalam artian arsitekturnya pakai model view controller muncul backbone ada knockout JS ada Batman banyak ya macam-macam ya apa Batman Batman framework belum pernah denger iya terus templatingnya pakai underscore underscore templatingnya ada iya templating linjusnya ada handlebar must test ya kan terus di fase ini juga kalau teman-teman mungkin yang mengikuti di jaman ini ada satu framework yang akan menjadi cikal bakal framework kekinian namanya Raktif R-A-C-K-T-I-V itu yang buat adalah Reseries yang akhirnya menjadi Svelte sekarang itu dia buat di waktu dia bekerja sebelum di New York Times jadi dia bekerja di media juga media online juga nah dia bikin Raktif habis itu dia pindah ke New York Times akhirnya dia bikin Svelte gitu itu awal ceritanya disitu nah dulu dia di Guardian Guardian ya jadi ini si framework framework ini udah mulai merasa butuh karena semuanya di handle oleh klien akhirnya muncullah state management waktu itu belum terlalu internal ya state management kalau yang pakai backbone knockout JS itu belum ada mungkin ada tapi udah di include sama si framework ini dan gak terlalu rumit karena orientasinya dulu awalnya masih banyak server side ekspektasinya state-nya itu di handle server lah betul jadi ini belum jamannya ada state management dan lain-lain dan belum jamannya tadi ngomong apa ya jadi lupa oh ini virtual DOM belum ada tuh jadi semua manipulasi DOM langsung aja seperti halnya si jQuery kan dia beberapa framework juga seperti backbone itu base-nya jQuery cuman sudah arsitekturnya sudah menggunakan model view controller model disini ya mungkin dia ambil API terus habis itu kita bisa query terus di handle sama controller view-nya ya buat nampilin ya kira-kira kayak gitulah dan biasanya jadi reaktif reaktif itu artinya kalau misalnya ada data yang berubah tadinya kalau pakai anggap aja kalau kita pakai jQuery kita harus kalau ada data yang berubah kita harus ngedomati re-render lagi semuanya dua hal dua tempat yang berbeda sedangkan harus kirim kirim event gimana tuh caranya dia observe observe kalau datanya berubah kayak backbone itu model view controller kalau model data di modelnya berubah komponen yang lain yang dari view-nya itu re-render ulang otomatis ya ya itu jadi MVC di MVC ya itu beberapa framework-framework yang jadul gitu ya yang tadi backbone ada OSJS ada reaktif ada macem-macem gitu kan setelah itu mulai berkembang lagi mulai berkembang lagi muncul yang pertama kali framework modern yang masih sampai sekarang adalah Angular itu main blown juga tuh AngularJSnya masih ya masih AngularJS yang versi 1 itu main blown kenapa karena dia two-way data binding kalau dulu kita kan manual ya one-way one-way jadi si Angular ini two-way data binding jadi ketika kita ketik wah langsung berubah wah keren banget gitu kalau sekarang mah udah biasa aja kalau dulu kayaknya wah ini dulu tuh kalau kita ketik sesuatu di tempat sini di tempat sini berubah secara otomatis hanya dengan kayak kita kayak pakai variable biasa gitu ya iya koknya simple tapi tempat beberapa tempat bisa berubah itu keren gitu karena dulu karena kalau enggak kita harus handle masing-masing masing-masing betul satu persatu jadi ya itu lumayan menjadi milestone juga ya buat perkembangan web itu adalah Angular 1 dan Angular 1 juga salah satu framework yang pertama kali mempopularkan testing di sisi klien dia menggunakan Jasmine sebelum-sebelumnya tuh testing di klien tuh susah banget susah banget kayak hampir enggak ada gitu manual manual testing manual iya acceptance test orang yang ngetes gitu kan begitu ada Jasmine dia bisa bikin automated test dan lain-lain akhirnya di adaptasi sampai sekarang testing tuh udah enak banget itu salah satu andilnya Angular juga berarti itu milestone juga ya bahwa di apapun yang terjadi di klien site di browser itu kayak ada logiknya ada expected inputnya gimana outputnya gimana itu kan berarti kita web developer sadar bahwa udah geser ke enggak geser sih udah nyebar ke selain di server ya server tetap perlu dites di klien juga perlu dites juga betul betul dan Jasmine juga masih ada sampai sekarang dan diadaptasi oleh Jazz Jazz itu biasanya adalah Jasmine terus dari Angular ini baru muncul tuh yang framework-frameworknya yang sekarang seperti React ada Vue Vue ada Svelte Vue juga sebenarnya sejarahnya menarik juga karena kabarnya si Ivan Vue itu dulu dia intern di Google masuk ke timnya Angular Makanya kan Angular 1 sama Vue awal kan mirip-mirip ya ya begitu Angular 2 begitu mereka announce bahwa Angular yang kedua bakal diganti total berubah total IPN-nya ganti F1.0-nya udah nggak di sana akhirnya dia bikin Vue gitu kalau React itu muncul karena kebutuhan si Facebook sebagai social media jadi datanya dinamis gitu kan kalau tadi kan kita apa Tue data binding mungkin Facebook awalnya itu server site rendering loh kan PHP bahkan sampai tahun 2000 berapalah 2010-an masih server site masih alamatnya bahkan profile.php cuma di depannya diperkaya oleh React ya bahkan sekarang mereka udah bikin engine PHP sendiri kan sempat waktu itu kan PHP 56 stuck ceritanya PHP 56 agak stuck nggak ada tuh 57 kayak masih kayak pada berantem gitu terus akhirnya pada bikin PHP 6 kayaknya selalu pada berantem mulu ya nggak aja pas PHP PHP 6 tapi PHP 6 kayak masih kayak nggak nggak ada persetujuan gitu kayak nggak kompak akhirnya si Facebook bikin sendiri kan PHP engine-nya dia rewrite nggak rewrite sih dia modifikasi gue lupa namanya apa PHP engine-nya dia bukan PHP bukan PHP engine-nya si Facebook itu namanya kok gue lupa itu dulu agak melenceng tapi pertama kali si Facebook punya itu yang pake namanya just in time HHVM jadi dia pake tekniknya hip hop virtual machine jadi pake namanya hip hop virtual machine tapi itu jadi cepet banget memang fast forward PHP 7 keluar maka semua karena sudah kompak lagi semua udah dimasukin udah diintegrate polanya mirip kayak Ekmaskrip ya jadinya sejarah Ekmaskrip yang dulu pernah kita bahas di episode berapa jadi ya itu si react ini muncul karena kebutuhan social media yang datanya dinamis sekali kan dinamis ada chat baru ada like baru ada like baru ada feed baru dan lain-lain gitu kan makanya si react ini muncul dan dia kan dia mau mengetamakan developer experience kalau misalkan yang sebelumnya menggunakan tool data binding ternyata itu bagus menarik secara developer experience tapi kabarnya secara performa kurang karena dia harus apa istilahnya tuh nge-check-in ini lagi kan tiap kali ada perubahan dia cek semua halaman tapi react juga gak mau dia kalau misalkan kalau dulu kita misalkan kayak server site pokoknya dia berusaha untuk membuat developer experience-nya seperti server site rendering tapi ini di client site artinya apa artinya misalkan kalau dulu kita mau cek email ada email baru kan kita F5 refresh gitu kan nah react pengen experience seperti itu jadi setiap ada hal yang baru kita gak perlu ngapain tiba-tiba ada muncul itu makanya dia bikin virtual dome jadi ketika ada sesuatu yang baru sebenarnya itu dia nge-refresh semuanya nge-render ulang semuanya tapi yang hanya perubahannya aja itu yang dia punya gambar dome yang dia punya gambar dome yang real yang nyata terus dipindah terus dipindahin dulu ke tempatnya react ke tempatnya react sendiri di dunia virtualnya dia terus dicek satu persatu mana yang berubah sampai dapat gambar gambar yang baru sepenuhnya terus baru di apply lagi ke dome yang asli yang nyata karena mungkin browser juga masih belum terlalu support browser masih belum sama ya belum seragam jadi solusinya react kayak gitu memudahkan buat semacam polyfill atau backwards compatibility juga karena semuanya digambar dulu di virtual dome nya dia kan virtual dome ini juga salah semua stones yang membuat framework-frame juga mengikuti makin lama makin dominan javascript ya jadinya sampai di satu titik semuanya pada pakai javascript akhirnya website nya lambat lambat semua website yang dikirim di awal gak ada isinya betul kosongan dia nunggu datanya nyampe begitu datanya nyampe dirender jadi ada proses si user menunggu loading pertamanya hampir sama seperti kejadian seperti di flash jaman dulu harus loading dulu itu kejadian di client site rendering walaupun tidak begitu kelihatan ya karena mungkin koneksi internet udah bagus dan yang dirender juga ya mungkin text image dan lain-lain ya mungkin cukup oke lah masih bisa ditolerir lah tapi untuk yang butuh performa yang bagus itu menjadi hal yang kurang menyenangkan gitu yang akhirnya muncul lah solusi-solusi seperti server apa server site rendering yang kombinasi SSG belum itu yang kayak pakai itu loh pre-render jadi pre-render karena gini masalahnya kan di SEO jaman itu Google itu belum bisa ngerender javascript bisa baca bisa baca html-nya tetapi tidak bisa ngerender javascript jadi masalah masalah ini bagi si Google jadi dia gak tahu kontennya apa akhirnya website-website yang pakai client site rendering itu gimana solusinya akhirnya pakai namanya pre-render dulu jadi kalau di detect kalau yang request itu bot masuk ke pre-render jadi di pre-render yang dikirimkan ke bot itu html-nya berbeda dengan html-nya dikirimkan oleh user itu awalnya pre-render baru muncul static site baru muncul SSG yang nah itu adeknya strategi pre-render sekalian aja dikirim html yang awal yang mentah ya dikirim aja ke user juga karena mungkin kena penalti kan sebetulnya kalau SEO apa crawling search engine kan sama Google dilarangkan ya kalau experience bot sama experience user terlalu beda kan sebenarnya itu kayak misleading kan mungkin ada penaltinya atau apa kali ya nah SSG itu dulu kayak mulai jamannya Gatsby kan Gatsby itu yang paling terkenal awalnya SSG atau apa itu sebenarnya sebelum itu udah ada 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 Jekil oh iya Jekil 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 betul ada Jekil Jekil Hugo berarti ya temennya segenerasi enggak Jekil duluan Hugo itu hampir segenerasi dengan Gatsby Gatsby terkenal karena dia di ekosistem javascript Samaria Gatsby iya dia nempelnya Samaria GraphQL dan lain-lain akhirnya yang bertransformasi yang bertransformasi menjadi jam stack yang sekarang lumayan terkenal karena orang kembali melihat kan wah ini lambat kalau ke server ngapain golak-balik query ke database padahal website kita enggak terlalu dinamis dalam artian misalkan website pribadi nih artikel kita bikin artikel berapa sih sebanyak apa sih gitu kan sebulan sekali juga udah bagus gitu kan kalau lagi rajin gitu kan jadi ngapain harus setiap ada request harus ke server dulu ke database balik ke server baru ke klien gitu kan terlalu terlalu banyak makan resource akhirnya yaudah yang bisa jadiin static ya di-staticin aja terus abis itu yang ininya artikelnya digenerate secara otomatis sekali aja digenerate jadi file artikel satu HTML artikel 2 HTML dikirim balik ke server jadi prosesnya lebih cepat dan lebih aman enggak ada database enggak ada kemungkinan di-hack karena database-nya bobol atau gimana itu aman semuanya lebih irit juga kan di biaya balik ke awal kayak tadi tim bernersli dokumen jadi dokumen-dokumen tapi itu dibuat oleh si Gatsby atau program walaupun itu di local server kita ya kan gampangnya kita bisa jalankan npm run build nah itu nge-generate kita push udah deh terus irit biaya karena apa biasanya yang statis gak perlu server kayak gini nih kan biasa dilakukan secara otomatis lewat CICD kalau teman-teman jadi bukan CICD lewat CD gitu ya jadi pakai zaman ini kita connect repo kita sudah ada GitHub Action tapi yang sebelumnya kan yang paling pertama ada runner-runner itu kan gitlab tuh yang awal-awal tuh gitlab yang punya runner yang free nah jadi biasanya kita push ke gitreponya pakai hook jalanin runner men-trigger mereka yang mereka yang jalanin npm run build gitu misalnya oh biasanya pakai travis dulu awal-awal tuh travis CI kan oh iya travisnya jalan terus kemudian nge-push ke kayak server-server CDN yang free kayak Netrify atau apa S3 S3 ke storage lah intinya ke storage ya yang tidak membutuhkan web server kan maksudnya nggak butuh install web server atau hosting yang ada PHP ya jadi sudah dikirim jadi bundlenya semua itu ya javascript-nya CSS-nya HTML-nya lengkap-lengkap satu satu folder kirimkan update nah itu site generation iya nah terus kelebihannya dianggap dulu SEO friendly karena misalnya blog website pribadi atau blog kan judulnya tetap udah dikirim di tag H1 H1 heading ada titlenya ada isinya nah pas disajikan disurve ke user tetap bisa dihydrate misalnya jumlah likenya kan berubah tuh jumlah likenya mungkin bakal dihydrate nah disini mulai kenal sama istilah hydrate ya dipanggil dari javascript terus dirender dirender ulang tapi kan gak semua kan sebetulnya kayak judul judul blog juga kan gak terlalu sering berubah isinya juga gak terlalu sering berubah cuma misalnya ada komentar atau ada jumlah like baru itu yang dilakukan di client site di client site jadi di hybrid lagi jadi sudah static static HTML dikirimkan cuma bagian-bagian tertentu di dihydrate di generate di generate di hydrate ulang untuk request data untuk diperbarui ini ada sebenarnya gak perlu maksudnya gak gak mesti pakai framework-framework juga ya gak perlu pakai framework kayak Gatsby E.J.Kil karena saya pernah buat juga dengan wordpress jadi dari PHP kan wordpress itu PHP dari server-server rendering jadi buat ngerender PHP apa jadi setelah konten ditulis ya kan konten ditulis itu HTML-nya di generate via PHP terus PHP yang mengupload ke S3 terus file itu di serve via CDN CDN CloudFront biasanya ya kan itu juga bisa dan projectnya sampai sekarang masih aktif loh nah itu yang nge-generate itu kayak si PHP-nya gitu jadi gak mesti harus pakai framework-framework JavaScript dan kalau gak salah Next.js yang baru-baru juga udah bisa bisa melakukan itu kan bener gak sih dan sebetulnya balik lagi lama-lama setelah masa bulan madu lah honeymoon phase sama si SSG ini kan orang makin lama makin developer sadar kadang ada kalanya butuh server site ya walaupun misalnya authentication atau hal-hal yang pakai API key atau pokoknya butuh operasi server ya bisa sih client-side tapi kan tetap lebih robust lah lebih solid lebih enak kalau ada servernya jadi ya tetap approach yang sama cuma halamannya si HTML awalnya tadi di-generate oleh server nah Next.js tuh kelihatannya yang paling pertama bisa hybrid bisa kombinasi bisa pure stat SSG misalnya yaudah dikirim HTML-nya gitu aja bisa juga combine SSR itu HTML-nya di-generate oleh si Next.js remix habis itu ya yang baru remix bahkan pure murni server site server site kalau static site generasi itu kan memang cepat bisa di-service CDN cuma cons-nya adalah scale sulit scale bayangkan aja kalau kayak publishing site new site New York Times yang punya jutaan artikel ya masa sekali ngerender itu nge-generate 1 juta nge-buildnya berapa hari nge-buildnya berapa jam bayangin aja kalau menunya dirubah masa ngerender 1 juta gitu ya iya betul jadi gak bisa scaling dari sisi apa generation-nya kan bukan dari sisi kalau misalkan kayak S3 atau storage yang lain kan itu automatic scaling kan berapa juta tapi kan harus di-build harus di-build biar nge-generate file-file HTML tadi file dan aset-aset banyak dan berat oke oke nah jadi mungkin karena topiknya lumayan panjang kita ini ya kita recap dulu kali ya kita recap ya jadi awalnya muncul di awal itu adalah server-side rendering dulu walaupun dulu istilahnya gak ada ya eh statik dulu dong awalnya awalnya statik dulu bahkan statik file murni statik file murni statik dokumen file betul kemudian terus juga server-side server-side yang dinamis ya lalu kemudian scripting apa dynamic scripting language tadi ya ya kita coba buka ya ngeliat ya contohnya ya disini ini ini sih apa namanya kalau SSR itu istilah yang dibuat setelah proses apa setelah fase-fase web server itu terkenal dulu ya ini udah modern sih jadi ini server-side kemudian muncul client-side client-side juga tadi ada fase-fasenya mulai dari yang sederhana sampai yang sudah modern seperti sekarang client-side salah satunya adalah react misalkan jadi ketika kita buka kalau misalkan yang client-side salah satu ciri khasnya adalah kita akan dapatkan awalnya kita akan dapatkan sebuah halaman kosong karena semua di-generate di sisi client seperti itu lalu kemudian kita ke static site generation static rendering ini proses apa ya pre-render pre-render ya jadi HTML-nya HTML CSS dan JavaScript-nya static tapi ada proses generation-nya yang membuat dia setengah dinamis semi-dinamis contohnya tadi misalkan kita punya artikel nah artikel ini di-generate supaya menjadi file-file static tidak melalui server dan tidak menggunakan database sama sekali pro dan cons-nya teman-teman bisa baca sendiri tadi kita juga sudah bahas cukup mendalam ya untuk masing-masing saya bisa kasih gambaran pros dan cons-nya biar mungkin kalau dokumen static site kita mulai dari server site dulu deh karena itu yang mungkin teman-teman sekarang tuh ngerti PHP atau yang dynamic itu apa sih kebagusnya server site datanya bisa dinamis jadi real time apapun yang kita lihat real time cuman kelemahannya adalah TTFB-nya tinggi time to fastback-nya tinggi karena harus ada proses request server yang nge-proses ngambil data dari database case segala macam baru balik jadi TTFB-nya tinggi kalau klien dan yang lupa biaya oh iya dan SEO-nya bagus karena datanya update karena yang dikirimkan sudah HTML yang sudah tinggal di render jadi dari sisi bagusnya HTML-nya hanya tinggal perlu di render oleh si browser jadi FCP dan LCP-nya secara site performance bisa lebih baik kalau client-side rendering itu yang dikirimkan server kan tidak perlu nge-proses apa-apa dia cuma kayak kirimkan ini HTML kosongan ini JavaScript-nya ini datanya kirim render aja nih gitu jadi TTFB-nya bagus karena cepat jadi gak perlu bahkan bisa di case oleh si CDN dengan bagus karena sudah datanya sudah ada di CDN semua jadi cepat banget nah tapi blocking time-nya bakal tinggi ya kelemahannya FCP dan LCP-nya site performance-nya untuk user bisa melihat kontennya butuh waktu sampai JavaScript-nya selesai di download betul ya kan downside-nya SEO secara SEO kurang bagus karena scrollerboard itu harus mendownload JavaScript yang besar dan ada crawlerboard itu punya budget untuk ngedownload itu kalau dia gak kita ke block gara-gara itu bakal konten kita gak bisa dibaca balik lagi ke static site static site itu TTFB-nya bagus karena HTML-nya sudah di case sudah jadi sudah siap LCP-nya kalau misalnya JavaScript-nya gak berat ya asumsi gak berat LCP-nya bagus jadi secara SEO juga bagus kontennya sudah jadi semua kelemahannya adalah kalau file-file-nya atau publishing site yang yang besar akan akan makan waktu untuk nge-generate ulang build time-nya jadi build time-nya scalability-nya kurang bagus dan satu sisi datanya tidak real time karena bisa jadi harus di-generate lagi jadi gak masuk akal untuk website atau web app yang banyak konten user-generated kan gak mungkin tiap misalnya kayak medium atau blogging site yang usernya banyak setiap orang nge-post artikel baru generate ulang semua itu itu recap-nya oke jadi itu pro dan cons-nya kalau penggunaannya kapan kita perlu menggunakan server site kapan kita perlu website apa web seperti apa biasanya bagi teman-teman itu terus yang bagus yang mana mbak misalkan nih kita bisa bikin aplikasi e-commerce dengan ssg gimana caranya ya ssg-nya biasa sisanya klien site kontennya dari mana kontennya kita pakai yang headless misalkan headless hybrid hybrid berarti yang dikirimkan cuma yang dikirimkan cuma yang di generate shell-nya doang iya shell-nya doang selebihnya di generate di sisi klien dengan menggunakan javascript dia cek ke API oh ini ada data baru data item atau barang-barang yang mau di render di halaman satu yang mana munculin itu bisa tapi secara SEO belum tentu bagus karena balik lagi pre-render berarti server-side balik lagi bolak-balik kita bingung sepertinya gampangnya gini kalau kita terlalu banyak ya dicoba aja dulu maksudnya kita tetap perlu pernah nyoba semua kita nyobain semua terus kita tahu plus minusnya gampangnya sih kalau kita terlalu banyak pakai workaround ada satu titik dimana udah mending pakai server-side aja satu titik trade-off-nya nggak sebanding ya yaudah kalau use case kayak e-commerce atau dynamically user generated site ada titik dimana kita pakai lebih baik pakai server-side rendering nah itu kan tergantung use case spesifiknya buat siapa ya cuma kalau cuma pengen nyoba explore ya sah-sah aja semua cara dipakai kalau menurut saya tergantung aplikasinya mau dibikin apa kalau sifatnya banyak konten janganlah pakai static site ya jangan pakai static site mau nggak mau kan atau misalnya banyak konten dan pengen kontennya diindeks oleh search engine itu syaratnya ya jadi jangan pakai static site karena akan makan waktu untuk build time kalau misalnya situsnya kecil blog pribadi yang nulisnya sekali sebulan ya nggak perlu juga server-side karena ada biaya kan untuk biaya server kan minimal minimal beli hosting kalau sedangkan kalau pakai static site yang itu minimal kita bisa nge-hostingnya di github.io gratis kan iya betul nah cuma sekarang kalau penggunanya kecil sedikit sih sebenarnya sekarang udah banyak prepare yang lumayan lah versel netrify itu netrify netrify tapi ya kalau penggunanya kecil kalau misalnya udah mulai terkenal banyak pengunjungnya ya criteria-nya habis ya maksudnya itu kan frekuensi lah yang bikin covid siapa yang bikin covid situs yang untuk menampilkan jumlah kasus covid mas kawal covid madroid ya kan awalnya oh ya itu kan sebenarnya hanya dia tampilkan itu hanya dengan static site client site rendering jadi gak perlu karena misalnya situsnya hanya dipakai untuk kebutuhan tertentu dan kita belum tentu contohnya buat nge-tracking sesuatu yang datanya gak perlu SEO-SEO amat contohnya dashboard dashboard internal yang bisa kita bikin internal pakai static sorry client site dan datanya itu real-time misalnya dan interaktif ya interaktif bahasanya yaudah pakai aja client site rendering gak perlu mikir-mikir yang sampai mewah-mewah pakai server site rendering atau static site generation kalau internal ya client site aja gak ada SEO atau mungkin kontennya emang yang harus javascript generated misalnya game atau aplikasi yang canvas banget kanvas heavy banyak pakai teknologi kanvas webgl ya itu kan bakal client render juga jadi gak perlu terlalu meneksi rendering method anggap aja aplikasinya figma contoh ya anggap aja itu kan client site rendering kan itu ya jadi ada pattern jadi tapi kan figma juga punya main site nya kan nah itu yang main site itu yang static aja ya static main site marketing site static aja biar cepat dan hemat blognya pakai server site pakai aja wordpress beres kan jadi tergantung situasi jadi satu satu domain pun bisa banyak mungkin halaman utamanya static site blognya server site aplikasinya sendiri client site itu kegunaannya wah jelas ya ada lagi yang seru nih ISR kita belum bahas nih si incremental static rendering incremental static rendering ini kelihatannya dipopuler dipopulerkan sama nextjs ya kalau gak salah ini ya ISG ini bukan ISG iya jadi ini trobosan yang lumayan baru sebetulnya kalau tadi kan SSG di build sekali habis itu ya udah kalau misalnya ada konten baru ngebuild ulang semuanya kalau misalnya satu website punya 300 artikel atau 300 konten harus build ulang semua keseluruhan ya semua 300 halaman itu nah ISG ini memungkinkan bahwa ngebuild ulang cuma halaman yang berubah aja nah cuma ini relatif baru sih relatif baru ya namun ada ada kelemahannya ada kelemahannya disini kalau yang berubah itu kalau yang berubah itu elemen yang ada di seluruh page tetap harus di seluruh page ya mau gak mau render ulang contoh menu logo navigation gitu-gitu ya navigation tetap cuma ini membantu aja sih alternatif buat enrich ya misalnya kita belum terlalu butuh belum se-level media kayak New York Times atau Guardian maksudnya kita belum sebesar itu cuma emang pengen gak ngebuild misalnya tetap personal site sebetulnya cuma blog pribadi aja cuma ya misalnya kita mulai produktif lah tadinya ngepost sebulan sekali sekarang jadi sebulan 3-4 kali terus kita mulai males kalau harus nungguin ngebuild semua kalau yang berubah emang cuma satu bagian satu post misalnya yang kalau kita cuma nambah satu post kan yang perlu dirender adalah misalnya halaman indexnya sama halaman postnya itu sendiri ya asumsi kita kita gak banyak widget atau sidebar atau apalah kita cuma punya website sederhana ini kan bagus buat DX sih buat developer experience-nya ya kita bisa lebih produktif bikin post baru tanpa males aduh ngebuildnya lama ya lumayan terus kalau untuk server side rendering juga ini apa kita bisa ngakalin biaya biaya atau beban dari server side rendering sebenarnya diakalin dengan cache kita apa manfaatin cache sebisa mungkin jadi yang di-serve adalah cache jadi lebih cepat juga ini yang benar-benar dimanfaatkan oleh remix kalau gak salah dia menggunakan remix dan next dan next dan next mereka punya syntax yang memudahkan caching oke gimana dengan framework baru seperti Astro Astro dia pakai arsitekturnya Island Island architecture udah pernah kita bahas kan ini sudah pernah kita bahas mungkin TLDR-nya bisa dijelaskan sedikit aja nah si Astro oh Island ya Island itu ya memandang seluruh dom itu kayak apa ya secara geografis jadi dibagi jadi modul-modul kayak di layar itu nah kan gak semua perlu gak semua perlu dinamik dan terus-menerus berubah jadi ini dianggap semua di awal statis bagian-bagian yang perlu dinamis dihydrate atau di domnya diubah atau ditimpa dengan javascript saat butuh jadi saat butuh itu apa bisa waktu pertama kali di loading misalnya waktu suatu blog post pertama kali muncul kita pengen tahu jumlah like-nya kan harus nampilin di like berapa orang yaitu begitu loading bisa di langsung panggil atau bisa juga gak usah dulu misalnya komen kan paling bawah kan belum masuk viewport tuh belum tentu user scroll sampai bawah jangan ngeboros jangan bikin boros total blocking time ya itu apa biar main thread javascript browser bisa ngerjain hal lain yaudah biarin dulu gak usah melakukan apa-apa kalau user mulai scroll ke arah ke bawah ke arah komen baru javascriptnya muncul dan beraksi dan nge-fetching ngambil data komen terus nge-replace DOM-nya di browser dengan isi komentar pasti bisa scroll sedikit jadi dia kayak hybrid scroll lagi ke bawah sedikit jadi si si framework ini akan menentukan mana yang harus disurface sorry yang tadi yang bagian yang tadi naik atas naik atas sedikit ya stop nah jadi si framework itu bisa menentukan yang mana yang perlu dirender di server yang mana perlu dirender di client jadi contohnya untuk page layoutnya di render server site rendering block title nya server site rendering block content nya itu sudah static site dia sudah udah static dia sudah case secara static dan untuk beberapa tempat dia sudah di server render cuma belum di hydrate mungkin dia perlu interactivity ya perlu interactivity dan hanya di hydrate saat itu muncul di viewport oke berarti ini sederhananya gabungan antara server site rendering dengan server site generation benar gak dan ada client site dan ada client site rendering juga ya pokoknya gabungan semua yang tadi kita ceritakan gitu ya ya betul menarik sekali ini ada contoh frameworknya ada marco astro ada elefanti yang bisa dikomendasikan yang dulu yang apa si creator angular bikin lagi apa tuh quick dia island juga kan ya kalau gak salah ya quick island tulisannya gimana quick gini ya quick kwek builder.io kalau gak salah kan nah ini dia bener kalau gak salah ya kreaturnya angular bukan sih angular betul misiko dia ini kok island architecture betul island ya dia ada tulis disini ya dia kan yang yang diutamakan yang ini kan reasonable jadi makin lama makin banyak kombinasinya ya iya jadi ada dari semua pendekatan itu ya kayak base of both worlds kayak dicomot mana yang bermanfaat mana yang banyak dibutuhin di mix semua betul oke nah terakhir terakhir sebelum kita apa sebelum kita tutup ya yang tadi udah ada server ada yang lain-lain teman-teman bisa ke patterns.dev untuk melihat metode-metode apa contoh-contohnya sama detailnya sama detailnya ada yang bahas macam-macam juga nah ini ada ada sesuatu yang menarik di beberapa bulan belakangan jadi kan tadi di awal kalau server site trending itu ngirimin semua static sitenya yang di-generate di server ke klien kontennya semua kontennya kemudian berubah di client site itu yang dikirimkan adalah datanya tapi dalam dengan apa ya mengirimkannya dengan request dan response kan nah ini muncul apa ya muncul trend lagi yang dikirimkan itu html-nya html-css dan javascript-nya tapi dikirimkan tidak melalui request response yang biasa tapi melalui web socket melalui telepati oh web socket ini ada contohnya di sini namanya unpoly jadi kayak streaming iya kayak streaming iya kelebihannya berarti speed dan kayak observability juga ya berarti itu secara gak langsung dia sebenarnya dirender di server tapi dikiriminnya pakai web socket jadi agak lebih cepat dibandingkan server side rendering ini ada beberapa contoh ada unpoly yang sifatnya lebih unopinionated atau hotwire hotwire ini ngumpulnya bareng si Ruby on Rails yang bikin yang dibikin oleh Basecamp kan hotwire ada satu lagi nah ini dia beradanya dimana dia beradanya diantara server side rendering dengan SPA jadi dia ada di tengah-tengah sini jadi secara halaman itu tetap di server yang harusnya cukup cepat kemudian tapi secara interaktifitasnya bisa menyaingi single place application menarik ini baru ya jadi ada ada tadi hotwire kalau gak salah Laravel juga ada namanya apa ya livewire kalau gak salah ada gak kenapa mirip-mirip namanya livewire itu kayak ini kayak aplikasi jaman dulu livewire nah ini hotwire kalau teman-teman tertarik ini implementasinya dimana kalau gak salah hey.com itu email kliennya si basecamp itu menggunakan hotwire dia menggunakan frameworknya namanya stimulus framework javascriptnya kemudian ada jenggo juga ada sockpuppet kemudian untuk phoenix elixir ada namanya liveview lalu itu semua pake oh pake websocket nice pake websocket bukan http kenapa itu Laravel livewire livewire betul yes ada juga dan unpoly ini yang sifatnya unopened jadi framework agnostik bisa dipake dimana aja htmx juga ada oh htmx itu kayaknya sering disebut musim belakang sering disebut ya htmx ya nah itu trendnya ke arah sana kita gak tau ya yang mana yang lebih populer nantinya tapi ini alternatif aja karena kalau di software renderingnya pasti cepat tapi proses ngirim ke http nya lambat kurang bisa interaktif kalau misalkan kayak di klik kayak gini ya retweet atau like gitu kan apa namanya gak bisa kan kalau di server kan harus refresh kan gitu nah ini di tengah-tengahnya jadi dia tetap bisa update tapi tinggal kalian pake websocket terus meringankan kerja apa javascript engine di browser karena gak harus laksin apa-apa ya muncul dikirim udah jadi html jadi yang kerja beratnya tetap server makin banyak ide aneh-aneh orang yang bikin kenapa websocket kenapa websocket kenapa gak http http kan dia request response kan harus ada proses refresh nya gitu kan kalau websocket dia kan kebuka terus koneksinya kan jadi ketika ada update yaudah dia bisa bisa komunikasi lagi gitu kalau http kan dia begitu request response udah nyampe udah dia putuskan koneksinya kan kalau kita mau request yang baru kita harus konek lagi jadi ini adanya di tengah-tengah gitu jadi ya sebagai alternatif juga selain pattern-pattern yang kita pelajari tadi mungkin disini lebih ke streaming server site kali ya masuknya ya bener gak sih ada ada kekurangannya ada kekurangannya sih dengan websocket artinya servernya harus kuat karena betul websocket itu harus keep alive iya dia buka terus ini nya jaringannya apa koneksinya ya koneksinya dan kalau gak bisa pakai CDN ya rata-rata CDN itu gak bisa contohnya kalau cloud front itu gak bisa keep alive jadi harus konek langsung ke load balancer nah jadi load balancer teman-teman harus kuat karena intinya orang infranya aku dijago ya kalau gak bisa gak sengaja ngedidos itu sendiri apa istilahnya kayak kan satu kan koneknya kan tetap load balancer nah load balancernya itu harus kayak punya bandwidth yang besar karena harus bisa simultaneous user kan depends ya tergantung kalau jadi kalau websocket semua yang dibuka ya harus kuat tapi ya memang cepat sih ya dari sisi klien juga lebih ringan kan karena yang bertugas melakukan rendering itu adalah pekerjaan yang paling berat itu di sisi server kan jadi klien tidak terlalu diberatkan untuk renderingnya ya gitu oke kita sudah satu jam lebih ada lagi yang mau didiskusikan tidak ada sudah cukup oke kalau gitu untuk episode kita malam hari ini yang tadinya kita bingung mau ngomong apa ternyata panjang juga ya ternyata tetap sejam juga tetap sejam juga ya emang luar biasa ya obrolan kita sampai kemana-mana ya jadi itu dia apa pembahasan tentang berbagai metode untuk melakukan rendering mulai dari statik server client dan kombinasi-kombinasi yang lainnya gitu dan ada banyak lagi apa kedepannya juga pasti akan berkembang terus jadi untuk itu sekian dulu aja untuk episode kita episode ke-19 tentang metode rendering buat teman-teman yang punya pertanyaan atau mau diskusi topik tertentu bisa ke bit.ly slash ngobrolin web gitu ya terima kasih buat atensinya kita ketemu lagi di episode berikutnya minggu depan selamat malam dadah dadah Terima kasih.